Tiba-tiba, ada sekelompok ikhwan yang datang kepada Allah, yang kehilangan saudaranya. Kok gak ada di serga gitu kan? Ketika dia mau berkata, padahal dulu punya cita-cita yang sama dan sebagainya, tapi karena bakalnya tidak cukup, sebagainya dia masuk ke dalam mereka. Tiba-tiba mengatakan kepada Allah dengan permohonannya yang disana, Ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah dulu kami puasa sama-sama. Ya Allah dulu kami sholat sama-sama. Ya Allah dulu kami ibadah sama-sama. Ya Allah, kami tidak temukan dia di sini. Terus mohon. Sampai ketika puncak pada permohonannya, tiba-tiba Allah berfirman, Eh para malaikat, keluarkan orang yang dikenali oleh orang-orang ini. Yang disebutkan tadi, keluarkan mereka dari mereka. Tiba-tiba dikeluarkan, 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 bertemu orang-orang ini dengan temannya. Sampai Allah kemudian dengan rahmat dikatakan lagi, Keluarkan, sampai yang ada titik terkecil iman dalam hatinya, keluarkan dari mereka. Bahkan ada di sini ada di Al-Bukhari nanti, yang ada di Al-Bukhari, yang ada di Al-Bukhari ke-14, terus di paling kiri sebelah bawah, ya, tayyid. Sampai mereka kemudian dikeluarkan dalam keadaan gosong, sudah boleh terbakar habis, dan dimasukkan ke dalam surga kemudian. Setelah selesai, hisap jadi di dalam neraka, dikeluarkan dari situ. Jadi ada orang-orang yang dengan syafaat temannya bisa keluar dari neraka, masuk ke dalam surga, ada yang sama sekali tidak membantu itu. Dosa-dosa yang begitu besar, tidak bisa keluar dan kekal dari dalam neraka. Walaupun dia merasa beriman kepada Allah, tapi digugurkan keimanannya dengan ibadah-ibadah yang melanggar kekeluan Allah. Seperti syirik dan sebagainya. Tapi poinnya adalah, tiba-tiba ada sepuluhan teman yang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, kami puasa sama-sama, kami ibadah sama-sama, kami sholat sama-sama, ya Allah, cuma saya tidak temukan dia di sini. Itu tidak. Nah, permohonan sesuatu untuk melengkapkan pada yang kurang, disebut dengan syafa' namanya. Pelengkap yang kurang, disebut dengan syafa'. Makanya di Tarawai itu ada sholat syafa' antara sholat 11 raka'at, 2 raka'at penyempurnan yang ke-10 disebut dengan syafa' 1 raka'at akhirnya disebut dengan wikir. Ada teman yang merasa kata dengan kurang, ya Allah, begitu saya masuk, teman saya tidak ikut, saya ingin dilengkapi dengan itu, ya Allah. Ini permohonan untuk menggenapkan sesuatu yang kurang dengan sifat yang sangat memohon luar biasa, maka kalimatnya dirubah dari syafa' menjadi ditambahkan di ujungnya, dengan alis di tengahnya. Jadi syafa' syafa' kiri syafa' kiri permohonan untuk mendapatkan kelengkapan ni'met. Permohonan untuk mendapatkan kelengkapan ni'met yang belum didapatkan. Ini saya mau akhiri ya, karena ini sebenarnya tidak banyak bahasannya. Siapa orang-orang ini, itu yang disebut dengan ikhwan. Makanya ketika ayat peran yang mengatakan, dan kalian sudah ada bahkan yang sudah mau dibibir neraka itu. Karena ketika diangkat itu oleh Allah, subhanahu wa ta'ala dengan perintahnya, yang diperintahkan oleh Allah, baik. Dalam bahasa hadisnya, ada yang diangkat, baru neraka itu masuk ke kakinya, sampai ke berbisik. Ada yang sudah masuk sampai ke punggungnya. Ada yang sudah kelihatan, ada yang sudah penggelam di dalamnya. Baik. Jadi ada yang baru dibibir neraka, diangkat. Ada yang baru sudah mau masuk ke neraka, diangkat. Ada yang sudah penggelam, diangkat. Jadi macam-macam. Siapa yang bisa mengangkat itu semua, diantaranya, Allah berikan nikmat kepada anda dengan dapatnya ikhwan-ikhwan dalam kehidupan. Cuma itu yang bisa menolong anda di hari akhirat teman-teman terbaik selain syafaat-syafaat yang lainnya. Ada orang mendekat kepada Al-Quran, ada orang sering bersalah kepada Nabi, ada orang mendekat pada hukum-hukum Allah, ada orang-orang yang belum bisa maksimal menunaikan itu semua, dia cari teman-teman yang soleh yang menunjukkan pada kebaikan-kebaikan. Bukan keseringan anda dapati seperti itu. Mungkin anda bersahabat dengan teman yang tingkat ibadahnya jauh di atas anda. Anda masih sibuk dengan rusak dunia, tapi masih menundaikan sholat, masih puasa, tapi karena kesibukan dunia anda, Masya Allah, kurang berkali pada anda. Tapi beruntungnya anda dengan punya teman yang soleh, berjamaah dengan imam yang soleh, puasa dengan dia, buka sama-sama, kadang sering ikut-ikut, misalnya dalam ta'ribnya, dalam macam-macamnya, Masya Allah. Maka tiba-tiba ketika anda dikenal oleh dia, diingat oleh dia, di akhirat nanti, tidak ditemukan anda. Ya Allah, dia kawan saya, dia teman saya, dia saudara saya, kami pernah takali bersama-sama, kami pernah puasa bersama-sama, kami pernah soal perjamaah bersama-sama, puasa dengan pisah, kejauh. Itu pisah. Tanya sudah karena punya teman seperti itu, yang bisa menolong dalam kebaikan. Kalau belum temukan cepat cari, mumpul masih hidup. Sebab kalau sudah kehidupan itu berakhir, tidak mudah untuk menemukannya. Maka pastikan di kamar anda, teman anda bisa membawa anda ke surga. Pastikan di rumah anda, pasangan hidup anda adalah teman yang bisa membawa anda ke surga. Pastikan di tempat kehidupan anda, siapapun tetangga anda, kerabat anda, teman-teman sekolah anak anda, adalah teman yang bisa mengingatkan dan membantu anda untuk mencahkan dan bisa masuk ke dalam suku. Dan saya mohon pada anda semuanya, tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat, Anda tidak temukan saya di sini. Kalau tidak temukan Allah, setelah ada di sini. Saya tidak temukan di sini. Tolong di akhirat, Anda tidak temukan saya di sini. Kalau ingatkan di Allah, tolong di Allah, adanya saya yang telah menemukan saya di sini. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton!